Pemisah pemilik saham Mekarta, James Riyadi hadir menjadi saksi dalam sidang kasus suap proyek Mekarta dengan terdakwa Billy Sindoro di Pengadilan Negeri Bandung Rabu Siang. Dalam sidang kali ini, James Riyadi diperiksa terkait dengan cika bakal terbentuknya proyek Mekarta. Sidang kasus suap dan perizinan proyek Mekarta dengan terdakwa Billy Sindoro kembali digelar di Pengadilan Tipikor Negeri Bandung Senin Siang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum KPK memanggil lima saksi, termasuk bos besar proyek Mekarta, James Riyadi. James Riyadi dicecar pertanyaan terkait cika bakal terbentuknya mega proyek Mekarta, termasuk perusahaan pengembang serta pengelola mega proyek Mekarta. Dalam keterangannya, James Riyadi mengaku tidak mengetahui cika bakal pembentukan mega proyek Mekarta. Dirinya mengaku hanya hadir sebagai undangan dalam launching Mekarta yang digelar dua kali di Jakarta dan Bekasi. Saya memiliki saham di sebagian saham di Bukalawaji, apakah itu langsung perkerjaan saya? Kami menanyakan sepertinya keberanian saksi yang diberi nombor-nombor. Saya berkata sama sekali bukan pencetusan ini dari saya, bukan suatu proyek yang dikembangkan oleh saya. Itu proyek yang waktu mau akan dilaunching, saya ditinggal untuk hadir di dalam launching secara kali pada satu saat ini. Sementara itu selain James Riyadi, jaksa penuntut umum KPK pun menghadirkan kembali saksi sekretaris daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, dan Neneng Rahmi untuk dikonfrontir keterangannya. Sebelumnya, Billy Sindoro CS didakwa telah menyuap bupunan. Seperti Bekasi, Neneng Hasanah Yassin, beserta beberapa pejabat Pemkap Bekasi sebesar 16,1 miliar dan 270 dolar Singapura. Pemirsa kasus sidang May Karta kembali digelar di pengadilan Tipikor Negeri Bandung Rabu siang ini, tepatnya di jalan RE Marta Dinata. Pada sidang kali ini, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan Big Boss May Karta, yaitu James Riyadi untuk dimintai keterangan saksi, karena sebelumnya James Riyadi mangkir dari panggilan sidang. Dalam keterangannya, James Riyadi mengatakan ia tidak mengetahui jika bakal proyek May Karta. Dan dirinya hanya diundang datang ke May Karta saat launching pertama di Hotel Arya Duta Jakarta, dan launching yang kedua yaitu di lokasi proyek May Karta Bekasi. Jaksa penuntut umum KPK juga menghadirkan saksi sekda Provinsi Jawa Barat, yaitu Iwa Karniwa, lalu juga ada mantan Bupati Bekasi, Neneng Rahmi Yassin, serta Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkap Bekasi, yaitu Hendri Linkong. Dalam agendanya, jaksa penuntut umum KPK, ini akan mengkonfrontir pernyataan saksi antara sekda Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa, dan juga mantan Bupati Bekasi, Neneng Rahmi Yassin. Ini karena dalam keterangan sebelumnya, saksi menyampaikan keterangan yang berbeda. Demikian yang dapat saya sampaikan, Irfan Ramanda, Yuan Kurniawan, Bandung TV.